Hai guys ketemu lagi di Herjodot channel, channel yang membahas tentang jalan-jalan mulai dari penginapan, perjalanan, dan tempat makan. Sebelum kita mulai, klik like dan subscribe dulu ya. Kali ini kita mau menginap di salah satu hotel di kawasan Cihampelas ya, namanya Grand Chow Crow. Ini lobbynya dan banyak tamu ya pada saat itu ya, karena memang kami nginapnya di weekend sih ya. Jadi ini juga tamunya kalau dari cara berbicara memang kayaknya dari berbagai kota di Indonesia. Untuk petugas resepsionisnya juga ramah ya dan sangat membantu. Ini untuk lobbynya cukup luas walaupun memang tidak terlalu tinggi ya. Kalau kita lihat pelayanannya cepat, ramah, dan kita saat ini mau naik ke kamar kita ya. Karena berada di depan hotel jadi kita bisa melihat kota Bandung ya. Dan ini adalah koridor menuju ke kamar, pencahayaannya cukup cerah ya, jadi terang begitu. Kamar ini kami pesan melalui website-nya secara langsung ya dengan harga sekitar 1 jutaan. Nah, cuma sayangnya di tengah-tengah ada tiang begini ya. Nah, ini adalah kamar mandinya ya. Kamar mandinya cukup luas ya, ada tempat buat shower ya, buat mandi. Nah, ini showernya air anget, air dingin, berfungsi dengan baik. Dan itu adalah sabunnya ya, dan samponya. Ini sabun dan samponya, jadi tidak bisa dilepas-lepas ya. Kemudian ini ada bathtub-nya juga guys, buat anak-anak senang banget tuh berendam di sana ya. Kemudian ini wastafelnya, dan ini untuk toiletrisnya kita dapat dental kit. Kemudian dapat alat bercukur juga ya, sisir. Nah, ini adalah lemari penyimpanan yang berada di depan kamar mandi ya. Cukup banyak ruang-ruang penyimpanannya, ini kalau kita mau taruh baju juga ada. Dan juga tak lupa ada berangkas juga untuk menyimpan barang-barang berharga kita. Dapat dua pasang slipper juga. Dan ini adalah tempat untuk tas atau koper ya. Ini kamarnya guys, dengan luas sekitar 34 meter persegi. Dan cukup akomodatif ya, kalau kamar seluas ini bawa anak juga kita masih nyaman aja, karena area lari-larinya jadi lebih luas ya. Ini kamarnya bersih, kemudian juga sepertinya memang sudah dipersiapkan ya, jadi tidak ada bau rokok atau apalah. Ini AC-nya, pengaturan AC-nya ada di sisi tempat tidur ya. Dan juga remote TV beserta channel-channelnya ya. Ini kita dapat ada minibarnya tapi kosong ya, dan kurang dingin sih kemarin. Ini kita disediakan juga manas air untuk kopi tehnya, kemudian disediakan dua botol air mineral untuk kita minum atau menyeduh minuman ya. Nah ini sebenarnya juga ada promo untuk makanan yang dijual di sini ya. Kalau kita lihat TV-nya memang belum smart TV, tapi cukup lah ini ada channel TV dari luar maupun dalam negeri ya. Ini ada pilihan menu yang bisa dipesan di resto dari kamar ya. Di pojok kamar ada meja kerja untuk kita bekerja, mungkin ada yang belum dikerjakan. Dan juga sofa untuk bersantai. Kemudian kalau kita lihat keluar, ini ada pemandangan kota Bandung ya. Karena memang letak kamarnya yang di kamar lantai 6, kalau tidak salah kami waktu itu ya. Jadi cukup tinggi untuk kita bisa melihat pemandangan kota Bandung. Dan jalan Ciamplas pada saat itu memang belum terlalu ramai ya. Karena mungkin masih sore ya. Oke sekarang kita ke menara bagian utara. Di sini gedungnya agak terpisah ya dari gedung tempat kita nginep di kamar yang tadi ya. Nah di sini ada bisnis cornernya untuk barang kalian yang butuh internet. Kemudian kita mau coba naik nih. Katanya sih ada tempat main anak di sini. Ada buba kids mom and spa. Nah ini harga-harganya ya. Mungkin bagi bunda-bunda yang ingin spa. Dan juga babynya juga. Kemudian ini di rooftopnya juga ada tempat makan ya dengan gaya Jepang ya. Cuma memang bubalannya tutup pada saat itu ya. Jadi memang sudah malam ya. Jadi sudah tutup. Besok kita lihat deh. Balik lagi ke sini. Ini adalah pemandangan dari seberang hotel ya. Di sini ada alfamat kita belanja ya. Sambil kita melihat hotel dari depan. Selamat pagi Bandung. Mataharinya ini udah mulai cerah ya di Bandung ini ya. Ini pagi harinya. Matahari langsung ke kamar. Jadi gak ada alasan buat bangun sih. Karena jadi silau banget ya. Oke kita pagi ini mau sarapan dulu. Sarapannya ada di lantai 2 dari lobby. Tempat tadi kita check in ya. Pilihan menu nya juga banyak di sini. Bahkan bisa dikatakan banyak banget sih. Bener-bener mungkin lengkap sekali ya. Hidangannya ada tradisional. Hidangan western juga ada. Ini ada kari. Kemudian ada roti canai. Berbagai salad. Susi juga ada ya. Susinya juga banyak ragamnya juga. Dan rasanya lumayan sih. Kemudian ada nasi kuning juga. Eh nasi kucing maksudnya. Nasi kucing ya. Jadi inget di Jogja dulu waktu ngakos. Kemudian ini untuk surabinya. Kemudian ada ikan acar kuning. Wah enak banget. Emang menggugah selera di sini ya. Jadi memang penuh masakan ini lengkap banget sih. Sekarang kita habis makan mau berenang dulu cu. Tapi emang ramai banget ya. Kalau dilihat ini banyak anak-anak. Dan ada orang tuanya juga. Jadi kondisinya sangat ramai di kolam renang ini. Ini ada di North Tower ya. Yang tadi ya. Dan bubalennya udah buka. Jadi kita mau coba untuk masuk ke dalamnya ya. Ini buat anak-anak yang mungkin seneng main pasir ya. Bisa di sini ya. Kemudian ada cooking studio-nya. Buat nyoba masak-masak. Dan ini ada mini zoo-nya. Pada saat awal kita mungkin lihat kaktus dulu ya. Di mini zoo ini. Yang ada di bagian depan ya. Kemudian di sini ada andang burung merpati ya. Ini burung merpatinya banyak banget sih di sini. Saran aja datangnya agak siang atau habis check out ya. Jadi suasananya sepi. Bisa foto-foto gitu. Soalnya kalau pagi rame banget. Malah jadi gak enak ya. Pepet-pepetan gitu. Di sini juga ada kebun sayuran hidroponik ya. Nah di sini ada domba dan kambing ya. Kemudian juga ada anak sapi. Ya sapi masuk hotel. Jadi ternyata kita nginep bareng hewan-hewan ini ya. Tuh anak kecil senang banget. Untuk main sama anak sapi ini. Karena ini sapi juga bisa dikasih susu guys. Tuh enak kan? Ape habis. Untuk anak-anak ini menyenangkan sekali sih. Selain sapi juga ada hewan-hewan yang lain ya. Seperti misalnya ini ada landak ya. Landak ini posisinya ada di atas kolam renang ternyata ya. Kemudian di sini ada kura-kura. Cuma memang kura-kuranya kecil dan ngumpet di pojok sana ya. Tuh kita perbesar sedikit ya. Jadi mereka ada di pojokan ini. Kemudian ada marmut juga. Kita kasih makan wortel ya. Dan berbagai jenis ayam. Nah ini ayamnya lucu ya. Ada jambulnya ya. Tuh lucu nih ayam-ayamnya nih. Koleksi ayamnya juga lumayan ya. Lumayan banyak ya. Nggak hanya satu jenis aja. Tapi memang ada beberapa jenis ayam berbeda yang dipelihara di sini ya. Ini kayaknya nanam apa itu tadi? Bawang ya. Kemudian ini ada burung hantu. Burung hantu ini bisa diajak foto loh. Dan fotonya juga free ya. Jadi tidak dikenakan biaya apapun. Kemudian ini di pojok sini ada pojok reptil ya. Ada iguana, ada ular juga ya. Ini ada iguana juga ya. Dan di sebelah sini ada taman kelinci. Tuh lihat kelincinya lagi makan wortel ya. Lucu-lucu sebenarnya. Ini ada dari jenis anggora juga ya. Cuma mohon maaf mungkin lagi skabias sekali ya. Bisa kali ini disuntik pak. Cepat kok itu kalau disuntik. Dan panas ya disini ya. Karena mungkin di lantai paling tinggi ya. Jadi panas sih. Ini ada juga koleksi burung ya. Cakep-cakep ya burungnya ya. Ini ada kalkun juga ya. Senang sekali ini kalkunnya makan wortel ya. Di sisi sebelah sini. Nah ini lucu juga ya. Ini kalkun juga kan ya. Kemudian ini bebek. Bebeknya. Biasanya dia ada tempat berenangnya ya. Di sini sih tidak disediakan sih. Dan ini ada. Apa ini ada. Musang ya ini ya. Nah sekarang kita timba di kandang domba ya. Dombanya lucu-lucu ya. Tuh. Dombanya lucu-lucu. Anak-anak pasti senang deh main disini. Karena hewan-hewannya banyak. Dan terawat. Hewan-hewannya terawat sih. Ini ada anak dombanya. Wah lucu sekali ya. Tuh. Ini kambing. Dan wah ini kayaknya domba garut ya guys ya. Gagah dia ya. Tuh. Uh gagah sekali nih. Di sini juga kita bisa memberi makan burung-burung merpati ya. Burung-burungnya banyak di sini. Dan anak-anak suka ngeliatnya pada nyamperin gitu. Nyamperin untuk kasih makan burung. Dan sekarang kita coba yuk naik kuda. Untuk naik kuda ini bayar lagi ya guys ya. Harganya Rp. 25.000. Yang kita bayar dengan menggunakan kartu yang udah kita beli saldonya tadi ya. Ini kudanya bisa jalan keliling. Tapi cuma di atas ini aja ya. Di mini zoo ini ya. Ini ada juga dapur kecil ya. Dapur mini ya. Yang indoor. Jadi seperti di dapur di dalam rumah. Anak masak-masakan. Coba belajar jadi safe. Kemudian ini juga ada tempat buat penjualan mainan. Kemudian ini kita bisa pesan makanan ya. Dan harga-harganya juga gak terlalu mahal kan. Kemudian di sini juga ada playgroundnya juga buat anak-anak main ya. Di sini ada kayak bioskop mini ya guys ya. Mini theater ya. Tuh lihat tuh. Nah jadi anak-anak bisa nonton di sini. Ya kayak bioskop mini. Dan memang cuma terbatas ya kapasitasnya ya. Di sini ada cooking studio. Ya anak-anak kita belajar masak-masakan. Jadi sebenarnya ini posisinya cuma di samping kolam renang ya. Dan di cooking studio ini bahan-bahannya beneran loh guys. Tapi pakai kompor induksi ya. Jadi gak takut kebakar begitu. Bisa masak-masak beneran ini bahan-bahannya ini. Jadi bukan bohong-boongan ya. Oke segitu dulu review kami tentang Hotel Grand Cokro Bandung. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa klik like and subscribe. Bye.